Hai semuanya, di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara meracut baby chicken kecen Siapkan alat dan bahan, aku pakai benang milk cotton 5 ply Ada hakpen nomor 6 garing 0 atau 3,5 mm Ada jarum tapestry, ada gantungan kunci, ada gunting dan juga ada dakron Pertama, kita akan buat meci kering terlebih dahulu Kemudian, satu rantai Dan kita akan isi 4 single crochet di dalam ring ini Satu Dua Tiga Empat Tiga Kemudian kita akan tarik benangnya sampai bentuk seperti ini Kita akan slip stitch di lubang yang pertama Slip stitch Kemudian satu rantai Dan kita akan buat Dua single crochet di masing-masing lubang Satu Satu lagi masih di lubang yang sama Lanjut 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 kita akan slip stitch di lubang yang pertama Oke Sudah kita slip stitch Kemudian satu rantai Dan kita akan isi masing-masing lubangnya dengan satu single crochet Total ada delapan ya Total ada delapan ya Lanjutkan Kemudian kita akan slip stitch di lubang yang pertama Nah kita balik seperti ini Nah kita balik seperti ini Nah kita balik seperti ini Sekarang bagian mulutnya Kita akan buat magic ring terlebih lalu Kemudian satu rantai Kemudian satu rantai Dan kita akan isi dua single crochet Di dalam ring Satu Dua Eratkan Lalu kita akan buat Di sini ya Kita slip stitch Nah di lubang yang pertama Kemudian kita akan buat Kemudian kita akan buat Increase Jadi total nanti ada empat lubang Satu Single crochet Dan tambah lagi satu single crochet Lalu Lubang kedua Satu single crochet Dan satu single crochet lagi Kemudian slip stitch Di lubang yang pertama Dan di sini Lubang pertamanya Kemudian kita akan buat Satu rantai Dan kita akan isi dengan Satu single crochet Di lubang yang pertama Nah di lubang yang kedua Kita increase Atau total jadi dua single crochet Satu single crochet Tambah lagi Satu single crochet Satu single crochet Lalu di lubang yang kedua Satu single crochet Increase Dan tambah lagi satu single crochet Dan tambah lagi satu single crochet Nah kemudian kita akan slip stitch Slip stitch Di lubang yang pertama Kemudian kita akan potong benangnya ya Nah ini bagian mulutnya Sudah jadi Kita akan potong benang atau benang panjang Seperti ini Sekarang buat bagian badannya Kita buat magic ring terlebih dahulu Kemudian satu rantai Dan kita akan isi enam single crochet Di bagian ring ini Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian kita akan tarik Sampai mentok Sampai mentok Dan kita akan slip stitch Di lubang yang pertama Nah seperti ini Kemudian kita akan Kita akan awal lidon satu rantai Terlebih dahulu Dan buat dua single crochet Di masing-masing lubang Satu single crochet Dan Masih di lubang yang sama Satu single crochet Satu single crochet Dan masih di lubang yang sama Satu single crochet Nah kalian ulangi ya Hingga mendapatkan Dua belas Single crochet Next kita akan slip stitch Di lubang yang pertama Nah kemudian Kita akan buat Satu rantai terlebih dahulu Di lubang yang pertama Kita akan isi dengan Satu single crochet Dan di lubang yang kedua Dua single crochet Atau satu single crochet Terus kita increase Ulangi Hingga Enam kali Satu single crochet Lubang selanjutnya Dua single crochet Tambah lagi Lanjutkan Oke kita akan slip stitch Di lubang yang pertama Kemudian kita awali Dengan satu rantai Dan Lubang pertama Satu single crochet Lubang yang kedua Dua single crochet Satu single crochet Dan tambah lagi Satu single crochet Lubang yang ketiga Satu single crochet Nah jadi Satu single crochet Lubang selanjutnya Dua single crochet Lubang selanjutnya Satu single crochet Ulangi lagi Kemudian kita akan slip stitch Di lubang yang pertama Nah untuk selanjutnya Kita awali dengan satu Rantai dulu Kemudian lubang Yang pertama Satu single crochet Lubang kedua Satu single crochet Lubang ketiga Satu single crochet Nah di lubang yang keempat ini Dua single crochet Satu single crochet Dan tambah lagi Satu single crochet Jadi satu single crochet Lagi satu single crochet Satu single crochet lagi Kemudian di lubang yang keempat itu Dua single crochet Satu single crochet Terus di increase Ulangi lagi Next kita akan slip stitch Di lubang yang pertama Awali dengan satu rantai Kemudian kita akan buat Satu single crochet Di lubang pertama Satu single crochet Di lubang kedua Nah untuk di lubang ketiga ini Kita increase Atau satu single crochet Ditambah lagi Satu single crochet Selanjutnya Satu single crochet Lagi satu single crochet Nah seperti ini Aku akan ulangi Satu single crochet Lubang selanjutnya Satu single crochet Nah untuk lubang yang selanjutnya ini Dua single crochet Dan kita lanjut Satu single crochet 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 Nah seperti ini Ulangi Kemudian kita akan Slip stitch Di lubang yang pertama Nah untuk selanjutnya Kita awali dengan Satu rantai Kemudian di round ini Round 7 ini Kita akan Kita akan Buat satu single crochet Memutar Hingga Round ke 14 ya Jadi Masing-masing Lubangnya Satu Single crochet Satu single crochet Satu single crochet Nah lakukan Nah lakukan Hingga Sampai round ke 14 ya Aku udah sampai Round ke 14 Dan udah aku slip stitch Nah sekarang kita akan Lanjut Awali dengan Satu rantai Kemudian Dua single crochet Atau Satu single crochet Dan satu single crochet Lagi di lubang selanjutnya Kemudian kita akan Digrease Nah kita ambil Dari sini Ambil lagi Tarik ke luar Dan Tarik lagi Kedalam dua lubang Seperti ini Lalu Dua Single crochet Lagi Seperti ini Nah aku akan Mulai lagi Satu single crochet Satu single crochet Lagi Kemudian Digrease Ambil Dari sini Ambil lagi Masukkan Seperti ini Lalu tarik Kedalam dua lubang Lalu Satu single crochet Dan Satu single crochet Lagi Ulangi Sebanyak Enam kali Lalu kita akan Slip stitch Di lubang yang pertama Nah Untuk selanjutnya Kita akan Mulai dari Satu rantai Dan Untuk round Ke 16 Sampai 19 Nanti akan Aku tulis Ya Satu single crochet Satu single crochet Satu single crochet Dan Digrease Soalnya Takut terlalu Kepanjangan Videonya Nanti Aku tulis Satu single crochet Nanti aku Akan Rinci Di sebelah sini Secara Rinci Untuk Round Ke 16 Sampai 19 Crochet Yang aku Tulis Disini Round Aku akan Balik Lagi Setelah Selesai Nah Jika masih Seperti ini Boleh diisi Dacron Dulu Ya Nanti Baru Dilanjut Lagi Isi Dacron Dulu Dan Dilanjut Lagi Ke Round Selanjutnya Nah Ini Udah Sampai Round Ke 19 Nah Disini Gak Usah Slip Stitch Tapi Potong Benang Yang Agak Lumayan Panjang Karena Aku Mau Pasang Ini Disini Agak Lumayan Panjang Kemudian Kita Akan Jahit Supaya Tidak Terlihat Lubang Bagian Bagian Sini Nah Kita Jahit Aja Disini Kemudian Disini Nah Jahit Aja Kemudian Tarik Nah Tarik Seperti Ini Lanjut Aku Akan Mulai Lagi Ke Ujung Bagian Sini Nah Di Ujung Sini Ya Di Bagian Sini Pasin Aja Pasin Disini Nah Jika Udah Disini Kemudian Kita Akan Pasang Aja Ini Pasang Di Bagian Tengah Nah Disini Lagi Kita Akan Jahit Pokoknya Kita Akan Jahit Ke Selah Selah Hubang Nah Seperti Ini Usahakan Jahitnya Di Double Ya Dirangkep Lagi Supaya Kuat Dan Untuk Sisa Benangnya Pokoknya Jahit Kesela Bagian Lubang Saja Nah Seperti Ini Jika Udah Tinggal Potong Aja Benangnya Nah Ini Udah Aku Tandahin Pakai Jarum Nah Ini Untuk Bagian Mulutnya Ini Hitung Dari Sini 9 round Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nah Disini Nanti Kita Akan Pasang Di Sebelah Sini Oke Kita Mulai Pasang 1 1 2 7 7 8 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini seperti ini nanti kalau udah potong benang dan satu lagi kita pasang di sebelah sini dan untuk matanya akan aku jahit seperti ini sama di bagian sini akan aku ulangi jadi jahitnya seperti ini nah seperti ini ya nah ulangi lagi hingga mendapatkan ketebalan yang kalian inginkan nah jika dirasa udah sama ya bagian matanya boleh diikat lalu kita akan rapihkan ke bagian dalam ya sampai gak terlihat nah selesai nah ini dia hasilnya hasilnya gemes dan lucu sekali ya nah semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan tonton video menarik selanjutnya ya bye bye